Putusan kasasi Ferdi Sambo dari hukuman mati menjadi seumur hidup diwarnai dissenting opinion atau perbedaan pendapat hakim. Dari lima hakim, dua diantaranya yaitu Jupriyadi dan Des Nayeti menolak hukuman penjara seumur hidup dan tetap pada hukuman mati. Sebelumnya pengadilan negeri Jakarta Selatan memfonis hukuman mati Ferdi Sambo dan dikuatkan kembali oleh pengadilan tinggi DKI Jakarta, Usai Sambo, Ajukan Banding. Amar putusan kasasi tolak kasasi penuntut umum dan terdakwa dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan, pidana penjara seumur hidup. Tadi yang melakukan dissenting opinion dalam perkara Ferdi Sambo, terdakwa Ferdi Sambo, ada dua orang yaitu anggota majlis dua yaitu Jupriyadi SHM HUM dan anggota majlis ketiga Dr. Des Nayeti M SHMH. Jadi beliau tolak kasasi. Saudara dua hakim yang memutuskan untuk berbeda pendapat terkait putusan Ferdi Sambo dan tetap setuju dengan fonis hukuman mati adalah Jupriyadi dan Des Nayeti. Jupriyadi menjadi hakim agung pada tahun 2021 setelah sebelumnya menjabat sebagai hakim tinggi pengawas badan pengawasan MA. Ia juga menjadi salah satu hakim yang turut menangani perkara penodaan agama Basuki Cahaya Purnama saat menjabat sebagai hakim anggota pengadilan negeri Jakarta Utara. Sementara Des Nayeti menjadi hakim agung MA sejak tahun 2013 sebelumnya Des Nayeti pernah menjabat sebagai hakim tinggi di pengadilan tinggi Padang dan Pontianak. Sementara itu saudara tiga hakim agung yang setuju untuk mengurangi hukuman Ferdi Sambo dari seumur hidup menjadi seumur hidup maksud kami adalah ketua majlis hakim Suhadi yang juga menjabat sebagai ketua kamar pidana. Sebelumnya saudara ia juga menjabat sebagai juru bicara dari makamah agung. Kedua ada hakim agung Suharto yang saat ini juga ditunjuk sebagai juru bicara makamah agung. Sebelumnya ia pernah menjadi ketua pengadilan negeri Jakarta Pusat pada tahun 2011 hingga 2013. Dan yang ketiga adalah hakim agung Yohanes Priyana sebelum menjabat sebagai hakim agung ia pernah menjabat sebagai hakim tinggi pengadilan tinggi Pontianak. Pembunuhan